BISMILLAHIRROHMANIRROHIM Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas dengan delapan kaki yang termasuk dalam Ordo Skarpion dalam kelas Aracenida. Kalajengking masih berkerabat dengan ketonggeng, laba-laba, tungau, dan caplak. Kalajengking merupakan salah satu jenis binatang yang memiliki racun mematikan. Banyak orang yang tidak menyukai binatang ini karena racunnya yang berbahaya dan tampilannya yang agak menakutkan. Bicara tentang kalajengking, pernahkah Anda bermimpi tentang binatang tersebut? Pada video channel Mas Wilhuda kali ini akan membahas mengenai tafsir atau makna mimpi yang berhubungan dengan kalajengking menurut perimbun dan cara menyikapinya. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan bagikan bila video ini bermanfaat. Yang pertama, mimpi melihat kalajengking. Bagi Anda yang pernah bermimpi melihat kalajengking, maka itu artinya Anda akan mendapatkan sebuah ujian. Ujian tersebut berupa sebuah peringatan bahwa Anda harus berhati-hati menjaga jarak dengan orang lain. Mimpi ini mengisyaratkan bahwa ada seseorang yang pura-pura baik di hadapan Anda padahal sebenarnya dia memiliki tujuan yang jahat pada diri Anda. Untuk menyikapi mimpi ini, maka sebagai orang beriman, Anda tidak boleh putus dari berdoa dan beribadah. Mohonlah lindungan dari Allah agar semua hal yang buruk tidak akan mendekati Anda. Jika hal ini sudah terlanjur terjadi, maka berdoalah untuk dilindungi dari segala macam niatan jahat dari orang lain. Sesuai dengan ajaran dalam agama Islam dalam Al-Quran Surat Hud ayat 47 Selanjutnya, Mimpi Digigit Kalajengking Jika seseorang bermimpi tentang digigit kalajengking, maka itu artinya ia akan mengalami gangguan dari makhluk halus. Mimpi ini pun dapat diartikan bahwa Anda sedang dekat dengan suatu cobaan, yaitu kesehatan. Jika Anda bermimpi akan hal ini, maka beristighfarlah dan perbanyak berdoa. Mohonlah lindungan dari Allah agar Anda dihindari dari kesehatan yang akan merugikan diri sendiri. Niscaya Allah akan selalu memberikan lindungannya dan menjauhkan Anda dari hal-hal negatif seperti kesehatan. Mimpi Dikejar Kalajengking Bermimpi dikejar kalajengking memiliki arti yang kurang baik. Mimpi ini ditafsirkan sebagai suatu petanda bahwa di masa depan Anda akan dihadapkan dengan suatu masalah keuangan. Karena suatu keadaan tertentu Anda akan memiliki hutang besar dengan orang lain. Tentu hal ini bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Untuk menyikapi mimpi ini sebagai orang yang beriman, maka Anda harus rajin berdoa dan mohon pada Allah agar dilancarkan rezekinya. Sehingga saat Anda membutuhkan sesuatu, Anda tidak perlu berhutang dan jika Anda sudah terlanjur berhutang, maka Anda akan sanggup untuk melunasinya segera. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Quran Surat Asyura ayat 83 sampai dengan 85. Mimpi membunuh kalajengking. Bagi Anda yang bermimpi membunuh kalajengking, maka itu sebuah pertanda bahwa di masa depan Anda dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di sekeliling Anda. Masalah yang akan Anda hadapi nanti memiliki kaitan dengan teman dekat Anda. Oleh sebab itu, tetaplah berhati-hati agar Anda tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Untuk menyikapi mimpi ini, yaitu dengan berdoa kepada Allah dan perbanyak bersabar. Mohonlah segala yang baik atas keringanan masalah yang akan Anda hadapi nantinya. Mimpi disengat kalajengking. Mimpi mendapatkan sengatan dari kalajengking memang menakutkan sama halnya dengan arti yang terkandung dalam mimpi tersebut. Mimpi ini menurut Primbon dapat diartikan sebagai suatu pertanda bahwa Anda akan mendapatkan pengkhianatan dari teman Anda sendiri. Sikap yang Anda perlu lakukan dalam menghadapi mimpi ini ialah pandai-pandailah memilih teman. Jangan mudah percaya kepada teman untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. di samping itu iringilah dengan perbanyak doa dan zikir agar segala niat jahat akan menjauh dari diri Anda. Mohonlah agar mendapatkan lindungan yang baik dan niscaya Allah pun akan mengabulkan harapan Anda tersebut. Mimpi Makan Kalajengking Mimpi Memakan Kalajengking menurut Tapsir Primbon dapat diartikan bahwa dalam waktu dekat ini Anda akan mendapatkan ujian bahwa Anda akan dihadapkan dengan suatu rasa dendam yang tinggi. Mendapatkan suatu hal yang buruk dari orang lain terkadang membuat suatu rasa dendam itu muncul dalam diri kita. Namun sebagai orang yang beriman kita tidak boleh memiliki rasa dendam tersebut. Jika Anda mengalami hal buruk yang diakibatkan oleh teman Anda sendiri maka janganlah bersedih. Mohonlah pada Allah untuk kesabaran hati menghadapi masalah tersebut. Mimpi Kalajengking di Tempat Tidur Menemukan Kalajengking di Tempat Tidur dalam mimpi dapat diisyaratkan sebuah pertanda bahwa di masa yang akan datang Anda akan dijauhi oleh lawan jenis. Hal ini merupakan suatu ujian yang cukup besar. Maka dari itu saat Anda mengalami mimpi ini janganlah pesimis dan berusahalah untuk memperbaiki diri Anda. Perbaikilah segala kebiasaan buruk yang Anda lakukan di masa lampau agar Anda tidak dijauhi oleh orang terlebih lawan jenis. Dekatkanlah diri Anda kepada Allah dan mohonlah untuk dirinyankan ujian hidup Anda tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Taha Ayat 27 Demikianlah takbir atau arti mimpi yang terkandung dalam penafsiran primbon yang berkaitan dengan Kalajengking. Setiap mimpi yang terjadi dalam hidup ini memiliki arti yang berbeda-beda. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Namun apapun arti dari sebuah mimpi yang kita alami sudah wajib kita syukuri dan nikmati. Karena semua itu ialah kehendak Allah SWT. Semoga apa yang telah disampaikan bisa membawa manfaat. Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.